Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024 mendatang, Bupati dan Wakil Bupati Muko-Muko, Sapuan Wasri kembali maju dan kedua pertahanan tersebut telah resmi mendaftarkan diri ke KPU Muko-Muko pada Kamis 29 Agustus 2024 kemarin. Oleh karena itu, dilihat pada Pasal 70 Ayat 4 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, untuk calon petahanan yang ikut pilkada 2024 diwajibkan harus cuti selama masa kampanye di luar tanggungan negara. Bupati Muko-Muko, Sapuan mengungkapkan meskipun masa jabatannya belum berakhir, namun sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, Kepala Daerah yang ingin maju kembali dalam pilkada harus mengajukan cuti selama proses pilkada berlangsung. Oleh karena itu, pihaknya akan patuh terhadap aturan tersebut dan akan memulai cuti pada tanggal 25 September 2024 mendatang. Rupi Hardia, kontributor Muko-Muko, TVRI Bengkulu, pelaporkan.